Hasil yang sudah dicapai oleh Pores Ngawi terkait dengan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maupun kegiatan ataupun kejadian yang menjadi perhatian publik di Kabupaten Ngawi. Selama tahun 2022, kegiatan operasional di Pores Ngawi berjalan dengan baik, lancar dan sehingga tercipta situasi kondusif. Yang pertama rekan-rekan, untuk perkara jumlah kriminalitas dibandingkan tahun 2021, penyelesaian kasus meningkat rekan-rekan. Sebanyak 85,1 persen. Kemudian jumlah kasus narkotika dan miras yang diterima ataupun dilaporkan di Pores Ngawi pada tahun 2021, itu sebanyak 140 laporan, pada tahun 2022 ini mengalami penurunan, mungkin karena ada beberapa kegiatan, sebanyak 6 persen. Untuk sorotan atau insight mengenai kecelakaan lalu lintas. Menurut rekan-rekan ketahui, di Ngawi ini sangat tinggi kecelakaan lalu lintas, makanya pada tahun 2023 target kami adalah mencegah dan menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas. Karena di tahun 2021 terjadi 661 kejadian kecelakaan lalu lintas, tahun 2022 terjadi peningkatan sebanyak 56 persen, yaitu 1031 kejadian kecelakaan lalu lintas.